Mengancam dan meresahkan pengguna jalan, polisi dan gabungan sekuriti setempat mengubarkan balapan liar pada Sabtu malam di Alam Sutra. Kelapa pengendalian sepeda motor yang sedang melakukan asyik balapan liar langsung berhamburan, sahabat petugas patria polis Tangerang dan sekuriti setempat datang salah satu lokasi balapan liar di Jalan Alam Sutra keempat dan Tangerang minggu pagi. Pulau remaja yang mengendalikan sepeda motor kelaput bising ini kerap melakukan balapan liar pada malam minggu di sekitar MPSD. Tidak hanya di Jalan Alam Sutra saja akan tetapi beberapa titik di jalan lain yaitu kawasan Bintaro Sitar 9 kerap dijadikan ajang balapan liar. Seki balapan liar sering melalui korban jiwa dari para pelaku, mereka akhirnya tajalah untuk pelakuan asyik balapan liar. Menurut seorang warga, balapan liar di Jalan Alam Minggu di sekitar pada Sabtu dan Minggu. Warga melalui aksi balapan liar ini karena kenal peta Sabtu dan juga menganggap ketertifuan pengendara motor lain. Sementara itu, satuan kepolisian melakukan langkah-langkah aktifasi guna mencegah aksi balapan liar tersebut dan sering menangkap dan membawa sepeda motor milik pelaku pengendara balapan liar. Meski sering dirazio oleh beberapa tugas, pelaku balapan liar ini selalu berpindah-pindah lokasi untuk pelaku balapan liar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa, mas berisik. Ya, buat para anak muda yang suka balapan, ya tolonglah di tempatnya. Ini kan jalan lalu rintas, banyak pengendara. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita sebagai pengguna jalan harus menghargai satu sama lain. Gitu saja sih. Berarti solusinya apa sih? Solusinya yaitu balapannya harus pada tempatnya. Jangan di tempat liar kayak gini nih. Rusak. Patuhilah rambu-rambu lintas dan berhati-hatilah dalam berkendara. Saya Muhammad Farel berserta dengan kru yang bertugas melaporkan. Selamat menikmati.